Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin lauk Dadar tahu super pedas Ini nanti Tidak pakai minyak ya bunda Gorengnya itu lebih sehat Karena kita akan menggunakan air player F1 Produk dari Mito Disini yang kita siapkan untuk bahannya dulu Ini ada 6 biji tahu Kalau mau ditimbang Ini sekitar 250 gram Lalu 3 butir telur ayam Kemudian untuk bubuk pedasnya Saya menggunakan 10 biji cabai Rawit merah Lalu 2 siung bawang putih 1 batang daun seledri Ada setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaladu bumbu Nanti kita tambahkan 5 sendok makan Tepung beras Langkah pertama Kita haluskan tahu Dengan garbu Seperti ini saja Untuk tahu Tahu tidak perlu terlalu Halus juga Yang penting Tahu utuh ya bunda Biar dia bisa Si tahunya ini Bisa menyatu Dengan telur Oh ya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa like Dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari saya Terima kasih sebelumnya Sudah cukup Seperti ini saja Kita sisihkan tahu Kemudian kita siapkan Bawang putih Kita keprek Lalu kita cincang Begitu juga Cabai Setelah bawang putihnya selesai Kita potong-potong juga Untuk cabai Rawit merahnya Potong semua Sampai selesai Kemudian Kita lanjutkan Daun seledri Juga kita potong Itu kita campur Bahannya Dan kita siapkan Wadah Ini untuk tepungnya Saya menggunakan Tepung beras kemasan Kenapa Kita tidak menggunakan Tepung kerikuk Biar hasilnya nanti Lebih krispi Kita masukkan 5 sendok makan Kemudian Kita pecahkan Telur Ketika putih telur Kita pecahkan Lalu kita aduk Sampai Telur Dan tepungnya Menyatuh Setelah telur Menyatuh Dengan tepung Kita masukkan Bumbunya Garam Kalah buku Dan gula pasir Aduk kembali Setelah tercampur Bumbunya Kita masukkan Bumbu Cabai Bawang putih Serta Daun seledri Kita masukkan Semua Aduk kembali Setelah tercampur lagi Kita masukkan Tahu Yang sudah kita Lumatkan Aduk kembali Sampai Menatang Kemudian Kita siapkan Air flyer Ini bunda Untuk air flyer F1 produk Dari mitonya Sudah saya siapkan Ini itu Untuk menggoreng Tanpa minyak Makanan akan garing Dengan sempurna Sebelumnya Kita Panaskan dulu Kita kurangi Waktu Kita panaskan Selama 4 menit Aja Ayo Kita tombol Cook Sambil Nunggu Waktu 4 menit Kita Siapkan Dater Tahunya Siapkan Cup Untuk Naruh Dater Tahunya Kita Olesi Cup Dengan Minyak Tipis Jadi Tidak Perlu Dikoreng Pakai Minyak Banyak Ini Nanti Dater Tahunya Hasilnya Akan Lebih Crispy Dengan Kita Masak Menggunakan Air flyer F1 Produk Dari Mito Lebih Sehat Pastinya Nah Kemudian Kita Adu Pak Wan Tahunya Kembali Kita Masukkan Super Pedas Mantap Itu Waktunya Sudah Selesai Dengan Otomatis Terdengar Kemudian Kemudian Kita Keluarkan Ini Sudah Selesai Manasin Selama 4 Menit Kita Keluarkan Lalu Kita Susun Wantahunya Dater Tahunya Ke Mesinnya Seperti Ini Nah Setelah Kita Masukkan Semua Ke Empat Ini Kita Rapikan Ya Biar Tidak Miring Biar Tumpah Kemudian Kita Masukkan Lagi Ke Mesin Lalu Kita Pilih Menu Dulu Kita Pilih Menu Saya Memilih Menu Manggang Kita Tombol Cook Tapi Ini Terlalu Banyak Waktunya Lalu Saya Akan Kurangi Dulu Nah Ini Dater Tahunya Sudah Kita Masukkan Kedalam Wadah Mesinnya Kemudian Kita Masukkan Lagi Sampai Tertutup Lapak Lalu Kita Nyalakan Kembali Kita Pilih Menu Dulu Kita Pilih Menu Menggoreng Kemudian Ini Waktunya Terlalu Lama Kita Cuma Butuh Waktu 20 Menit Jadi Saya Kurangi Waktunya 20 Menit Untuk Suhu Tetap 180 Tinggal Kita Tombol Cook Nah Seperti Itu Mesin Bunyi Lagi Oh Ya Bunda Air Player F1 Produk Dari Mito Ini Untuk Mengeringkan Minyak Akan Garing Dengan Sempurna Makanan Yang kita Keringkan Misalnya Kita Beli Bakwan Di luar Banyak Mengandung Minyak Kita Keringin Sebentar Di Di air Minyak Minyak Akan Keluar Dengan Sempurna Dan Dua Variasi Warna Disini Saya Pakai Yang Warna Putih Ya Iris Listrik Nah Ini Sudah Waktu Masak Tahu Dadarnya Sudah Hampir Selesai Nah Itu Otomatis Sudah Selesai Kita Bisa Langsung Buka bisa juga nunggu sampai mesinnya berhenti ya ini sudah bau aromanya sedap sekali saya langsung tarik aja ya bunda wah mantap banget bun hasilnya masya Allah matang dengan sempurna ini sama sekali tidak berminyak tidak kayak telur gater biasanya yang digoreng dengan minyak karena kita menggunakan air player F1 produk dari mito jadi kering, makanan garing renyah dan benar-benar matang kita akan angkat ya bund mantap banget telur gater tahu gater telur kayak roti ya bund kita lihat hasil dalamnya kita lihat hasilnya saya akan keluarkan satu seperti ini ini itu benar-benar matang bahwa atasnya kering silahkan dicoba ya bunda terima kasih sudah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahu telur super hot pedasnya silahkan dicoba bunda terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati